Bupati Merangin Masuri, Dampingi Gubernur Jambi Al-Haris, membuka acara sedekah dan syukuran Geopat Merangin yang masuk ke dalam UNESCO Global Geopat. Kesyukuran ini dilakukan di Taman Siti Rahmah, Desa Airbaru, Kecamatan Renah Pemberap, Kabupaten Merangin. Permainan lukah gilo juga dipertontonkan dalam acara syukuran ini. Gubernur mengharapkan, pemerintahan maupun masyarakat mengelola Geopat Merangin dengan baik, agar Geopat memberi nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Ketika sudah terdaftar di gerakan Geopat Dunia, bagaimana kita mengelolanya? Sebab banyak Geopat yang hari ini tidak bergerak. Karena yang bergeraknya kita-kita juga. Kalau ini digerakkan, maka dia akan jadi barang yang berharga. Orang banyak ke sini, melirik ke sini. Ada kajian-kajian, ada penelitian ke sini, ada mahasiswa. Karena Geopat ini tujuan akhirnya adalah memberikan perjalanan kepada masyarakat. Di sekitar Geopat itu, Pak. Itu masalahnya. Kalau kunjungan tidak ada, sama dengan tidak. Nah, maka perlu ada kunjungan dari luar negeri. Dan kita juga nanti ini pendukung, Pak. Ketika kita sedang meminta, meminta pusat nanti menjadikan bandara, Ustaz Taha itu bandara internasional, ini pendukung utamanya ini sekarang, Pak. Kita punya Geopat Dunia. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Bapak Gubernur Rufin Jambi, kepada semua pihak yang sudah terlibat, mulai dari fase perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan dukungan program, maupun kegiatan kedepannya, demi membangun kegiatan Geopat Merangin Jambi menjadi lebih optimal. Dalam acara tersebut juga diserahkan alat penguat sinyal, penyerahan bantuan bagi warga miskin dan anak yatim.